Bahasanya hanya seperti itu, melecehkan ibu, terus kenapa tergeletak, ya saya lupas secara persa apakah tembak, menembak atau akan ditembak. AKBP Ari Cahaya memberikan kesaksiannya dalam sidang kasus obstruction of justice dengan terdakwa AKP Irfan Widianto pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam penjelasannya, AKBP Ari Cahaya menceritakan kronologi dirinya dipanggil Verdi Sambo ke rumah dinas mantan Kadif Kropang di Duren 3, Jakarta Selatan. Setelah sampai AKBP, Ari Cahaya langsung menghampiri Verdi Sambo dan melihat Brigadir J sudah tergeletak di bawah tangga. Saat memberikan kesaksian, Ari Cahaya tampak gugup mengingat perkataan Verdi Sambo. Ari Cahaya tidak mengingat dengan jelas apa yang diucapkan Verdi Sambo saat di rumah dinas di Duren 3, Jakarta Selatan. Tangga, saya tanya mau dia jenderal, itu siapa? Joshua. Kenapa jenderal? Kurang ajar dia, sudah melecehkan ibu. Bahasanya hanya seperti itu, melecehkan ibu. Terus kenapa tergeletak? Saya lupa secara persis apakah tembak, menembak, ataukah ditembak. Tapi yang jelas yang beliau ceritakan seperti itu. Jadi pada waktu itu saudara masih melihat jenazah korban? Masih ada yang mulia. Masih ya? Siap. Masih ada yang mulia. Cuman saya lupa penjelasan maksudnya keterangan yang saat itu seperti apa. Tapi yang jelas beliau menjelaskan bahwa ada peristiwa tembak-menembak atau Joshua ditembak sama Judan yang lain. Masih belum diapa-apakan, masih di situ ya? Dan di dalam ruangan itu sudah ada beberapa anggota provos, 4 atau 5 saya lupa. Kemudian di dalam juga banyak anggota Satreskrim yang masuk. Seperti ditanyakan oleh Pak Karo Provos, kenapa bisa sampai di sini? Saya jelaskan, saya Ari Cahya dari Bar Eskrim. Dan saya bisa sampai di sini karena sambil saya tunjuk Pak FS, saya ditelepon beliau. Dengan posisi mengikuti Pak FS mendekati jenazah Joshua. Kemudian setelah saya melihat sekitar sebentar, si Riki dengan Richard itu seperti menghampiri Pak FS. Kemudian saya tanya ke Riki, karena saya tahu Riki. Kenapa saya tahu Riki? Riki kan dulu mantan Judan Bapak saat diripidum. Kalau Richard saya nggak tahu. Saya tanya Riki, ada apa? Dia dan tembak-menembak dengan Joshua sambil dia menunjuk arah Joshua yang posisinya ada di sebelah kanan saya. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.